Aparat Gabungan Polres Mesluji, Provinsi Lampung dan Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 15 kg. Sabu tersebut diketahui hendak dikirim ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nilai barang bukti ini mencapai 15 miliar rupiah dari tiga pelaku yang juga berhasil diamankan. Detail informasinya akan disampaikan oleh Rekan Wartawan Tribun Lampung, ada M. Rangga Yusuf yang kini sudah bergabung bersama kami. Bisa saya sampaikan sebelumnya, jadi peristiwa ini sebelumnya dilakukan saat Waka Polres Mesluji, Kompol Juli, itu mendapatkan informasi melalui saluran telepon dari BNNRI. Menginformasikan bahwasannya akan ada transaksi atau penyelundupan narkotika jenis sabu yang melintasi jalan eksitol Simpamuatang Kabupaten Ogan Suji. Dari informasi itu juga disampaikan juga berikut dengan ciri-ciri kendaraan yang bakal membawa sabu, begitu Rekan Dea dan Tribuners. Dari informasi tersebut, akhirnya jajaran Polres Mesluji yang dibimbing langsung oleh Waka Polres, langsung melakukan penyekatan di eksitol Simpamuatang Kabupaten Mesluji. Dibantu dengan BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Polres Oki, begitu Rekan Dea dan Tribuners. Saat melakukan penyekatan, kurang lebih sekitar pukul 16 lewat 30 menit, jajaran Polres Mesluji dan BNN Sumsel itu berhasil mengamankan pelaku dengan membawa mobil Avanza. Lalu didapati narkoba jenis sabu, itu sebesar 15 kilogram, begitu Rekan Dea dan Tribuners. Dari informasi yang Anda dapat, seperti apa modus mereka, tiga pelaku ini dalam upaya penyelundupan narkotika? Jadi, dari hasil penangkapan itu memang mereka ini membungkus sabu menggunakan bungkus teh Cina, begitu Rekan Dea. Ya, lalu terakhir Rekan Raga, bagaimana perkembangan kasus ini terkini, apakah ada informasi terbaru yang Anda dapatkan? Untuk saat ini memang masih terus dalam proses pengembangan, jadi dari pihak Polres maupun BNP Sumsel sendiri, memang meminta kepada Rekan Pres untuk tidak menyebarluaskan wajah tersangka karena masih dalam proses pengembangan. Dan untuk saat ini, barang bukti begitu pula dengan tiga tersangka sudah dibawa badan narkotika provinsi Sumatera Selatan, begitu Rekan Dea dan Tribuners. Sampai jumpa di video selanjutnya.